Ya, selamat pagi, sahabat Gopreda TV di Mamadabradar. Sekarang di kesempatan ini, saya terang bertemu sama Bapak Sandia Bumbo ya. Baik ya Bapak. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya, misalnya hari pagi seperti ini. Bapak, kalau boleh tahu nih, kita mau tanya-tanya sedikit doang ya Pak ya. Tentang Car3Day. Bapak, menurut Bapak, Car3Day itu gimana sih Pak? Saya rasa itu inovasi ya. Sebuah kegiatan yang tadinya untuk menyerangi ke kendaraan dan kekosisi ternyata membuat suatu perusahaan yang mendorong orang-orang pelaraga seluruh. Sekarang jadi, kita lihat ya, yang menurut Bapak Sandia Bumbo ya, itu jadi mendorongan bagi semua orang-orang pelaraga. Oke gitu ya Pak, ini seperti itu ya Pak. Terus, harapan Bapak gimana nih Pak untuk Car3Day ini? Kan banyak ya daerah-daerah yang belum ada Car3Day. Apalagi di daerah Tengger ini, kalau saya lihat kan yang belum ada. Harus ada ya, setiap jalan-jalan pertama saya rasa di mana masyarakat haus terhadap adanya ruang yang terbuka publik dan selama ini belum bisa dihadirkan oleh pemerintah. Karena itu harus diwajibkan karena Car3Day ini bisa menurut orang-orang bukan hanya gaya hidup ya, tapi gaya hidup ya. Terus, tidak istri jalan-jalan. Oke Bapak, kalau boleh tahu tips-tips dong, Pak, untuk jaga kesehatan, Pak, istri jalan-jalan. Lari di Car3Day, itu gratis ya Pak ya. Terus, gara pola maafan atau gimana gitu, mungkin di jalan-jalan, Pak. Setia banyak minum dan makannya, banyak segera. Oh gitu. Dan banyak makan buah-buah. Oh gitu. Itu teman-teman sahaja Car3Day. Ini tips-tips dari Bapak Sanjago ya. Jadi harus diikutin tuh, biar sehat terus ya Pak ya. Gede kalau gitu. Terima kasih banyak Bapak, ada satu-satunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan selamat kepada Car3Day TV dan Indos Dini TV. Lanjut terus. Terima kasih. Terima kasih.